Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk tutorial kali ini adalah pengacakan rancangan acak kelompok Yang terdiri dari rancangan acak kelompok dengan pulangan sama Kemudian rancangan acak kelompok dengan pulangan yang tidak sama Baik untuk yang pertama Kita akan membahas tentang pengacakan rancangan acak kelompok dengan ulangan sama Dengan menggunakan bilangan acak Ada suatu penelitian dengan menggunakan rancangan acak lengkap sederhana Dengan menggunakan perlakuan sebanyak 4 kemudian ulangannya 3 Perlakuannya N0, N1, N2, dan N3 Yang kita susun kita kalikan berarti disitu ada 3x4 ada 12 unit percobaan Nah disini ada nomor di depan itu 1, 2, dan seterusnya Nah itu kemudian diikuti dengan kode perlakuan Untuk rancangan acak lengkap sederhana itu ditulis N0, 1 besar romawi Kemudian dibaca N0, 1 besar itu dibaca pelakuan N0 ulangan ke 1 Begitu dan seterusnya Ini untuk jenis ulangan-ulangan yang sama Jadi model penulisannya begitu Untuk ulangan ditulis dengan romawi Huruf romawi Kemudian yang di depan itu menunjukkan nomor petak Jadi nomor petak yang ada di lapang Kemudian berikutnya kita siapkan bilangan acak Yang sudah ada, yang sudah tersedia Seperti ini Kemudian yang kedua kita jatuhkan pensil kita Nah kebetulan jatuh di nomor 71146 Nah di ujungnya itu sudah lihat Nah berarti kita mulai dari situ Kita ambil tiga angka, tiga angka 711100 Kemudian 197 Kemudian kita siapkan tabel untuk pengurutannya Jadi kita tuliskan bilangan acak Mulai yang pertama tadi 711 Kemudian 100 Kemudian 197 Kemudian itu seterusnya Jadi kita teruskan Jadi 6119 Kemudian berikutnya 889 Kemudian 787 Begitu seterusnya Sampai habis Sampai yang terakhir Yaitu 401 Kemudian yang berikutnya Kita peringkat Kita urutkan Mulai yang kecil sampai dengan yang terbesar Jadi kita urutkan Jadi nomor 8 itu 049 Urutan ke satu Nomor 10 Urutan ke dua Nomor 11 Urutan ke empat Kemudian nomor 2 Urutan ke tiga Dan seterusnya Kemudian yang nomor 1 711 Urutan ke delapan Nah begitu Sehingga sampai habis Sampai selesai Kemudian kita urutkan Kita lihat disitu Ada nomor 8 8 itu berarti Di petak delapan itu Miliknya pelakuan Dari Yang kita tuliskan Jadi pada Nomor tiga Misalkan Itu N0 Ulangan tiga Nah itu kita tuliskan Ini N0 N2 Ulangan dua Berarti dia beratah pada Petak ke delapan Di nomor Satu Kemudian Yang kedua Di petak dua Itu N0 Ulangan kedua Begitu Seterusnya Kemudian kita siapkan Petak-petak yang sudah ada di lapang Dan kita nomering Sesuai dengan petaknya tadi Ini nomor yang Bulat ini adalah Nomor petak Yang ada di depan Perlakuan tadi Nah kemudian setelah kita acak Maka kita tepatkan Di petak nomor satu Itu berarti Ada di peringkat delapan Miliknya perlakuan Pintangan perlakuan N2 Ulangan dua Kita letakkan disitu Kemudian yang kedua Itu N0 Ulangan ketiga Dan begitu seterusnya Kita Letakkan Perlakuan-perlakuan Yang sesuai kita acak Dan kita peringkat Sehingga jadilah Rancangan Acak lengkap Dengan menggunakan Bilangan random Nah Yang berikutnya Kita menggunakan Routre Ini yang lebih mudah Dan biasanya ini disukai oleh Mahasiswa Karena cara Penggunaannya Itu lebih mudah Dibanding dengan yang Bilangan random Nah ini Sama kita siapkan Susutan pelakuan Seperti di awal tadi N0 N1 N0 N2 Kemudian Dan seterusnya Tapi disini yang kita butuhkan Itu adalah Kode-kode pelakuannya saja Jadi kita tulis N1 2 N1 3 Nah ini kita Tulis semuanya Di kertas Kemudian Dari kertas-kertas ini Kita linting Jadi dari kertas-kertas yang ada Ini sudah dengan pelakuan Kita linting Kita siapkan Tempat untuk Mengocok Jadi kita siapkan botol Atau mungkin apa Begitu Tempat yang wadah Kemudian kita Masukkan Dalam wadah itu Nah Kita masukkan Kita linting Satu persatu Kita masukkan semuanya 12 pelakuan Nah kemudian Kita lakukan Proses Pengocokan Nah pengocokannya Langsung kita jatuhkan Di tempat Unit percobaan yang ada Jadi di petaknya Jadi langsung Kita Kita jatuhkan Di tempatnya Jadi sesuai dengan ini Nah kita jatuhkan Nah seperti ini Nah Kita lakukan terus Nah begini Sampai Habis Sampai petak ke 12 Kemudian Baru kita buka Kita buka Lintingan Kertas yang Sudah kita Pocok Pocok tadi Nah disini Baru kemudian Kita letakkan Untuk petak pertama Atau unit pertama Apa pelakuannya Nah ternyata disini Adalah N2 Ulangan Satu Nah begitu Kemudian kita buka Seterusnya Tinggal kita tempatkan Itu miliknya Pelakuan-pelakuan Apa Nah itu sudah Liat dengan cara yang Mudah Dan dengan cara yang Ringkas Ringkas Seperti ini Itu kalau menggunakan Lutri Sampai semuanya Selesai Nah seperti ini Nah sehingga Jadi total Itu kalau menggunakan Lutri Itu caranya lebih ringkas Caranya sama Dan ini juga Sah Diakui Tingkat kebenarannya Nah berikutnya Kita menggunakan Pengajakan Rancangan Acak lengkap Tapi ulangannya Tidak sama Nah dengan menggunakan Bilangan acak Nah tekniknya Hampir mirip Dengan yang pertama Hanya disini bedanya Ulangannya berbeda-beda Nah kalau kita lihat Disini Untuk yang pertama N0 Itu hanya dua ulangan Kemudian N1 Itu menggunakan Tiga ulangan Kemudian N2 Menggunakan dua ulangan Dan N3 Menggunakan tiga ulangan Sehingga tidak sama Ulangannya Nah seperti ini Nah kemudian kita siapkan Bilangan acak ya Seperti ini Nah ini dengan menggunakan Paku Kita jatuhkan Nah ternyata pakunya jatuh Di angka 15370 Berarti kita mulai Dari situ Angkanya Kita tulis Seperti cara di awal Jadi seperti itu Kita tuliskan Di tabel Nah seperti ini Bilangan acaknya Kita tulis dari awal 153 Kemudian berikutnya Kita lihat 401 Sampai habis Yaitu ke 10 Nah kemudian kita peringkat Kita peringkat Mulai yang terkecil sampai terbesar Nah urutan 5 Itu Peringkat pertama Nah kemudian kita masukkan Kode 2 itu apa Kode 2 itu Pilihnya pelakuan N0 2 Kita tulis disitu Nah begitu seterusnya Seperti cara di awal tadi Sehingga lengkap Nah sehingga isinya disini Adalah pada petak pertama Itu adalah Pada N0 Ulangan ke 2 Kemudian Kita letakkan di Petak yang pertama Nah sesuai itu Nah sesuai dengan itu Kemudian Petak yang kedua Dukingkan juga Itu nomor petak kedua Nah Kita letakkan Perlakuan yang sudah Kita ajak dengan menggunakan Bilangan ajak tadi Seperti ini Tiga Dari unit-unit Percobaan Sampai dengan unit ke 10 Itu selesai Nah ini cara yang Berikutnya Dengan menggunakan Cara Lutri Nah ini cara yang lebih ringkas Sipun ulangannya tidak sama Kita juga bisa menggunakan Lutri Dengan cara yang sama Dengan cara yang pertama tadi Nah kita siapkan Pelakuannya Kemudian dari kode pelakuannya Kita linting semuanya Dari 10 tadi Oleh N0 N1 Sampai dengan N3 Ulangan 3 Nah kita Buat Kemudian kita masukkan Di alat bantu Untuk Mengajaknya Nah kita masukkan Kita linting Kita masukkan Seperti ini Satu persatu Nah kemudian Kalau sudah Dengan cara yang sama Seperti di awal tadi Nah kita Kocok Kemudian kita letakkan Di masing-masing Unit Nah kita kocok Seperti ini Nah kita tempatkan Kemudian kita Buka dari Lintingan yang Sudah kita buat tadi Nah sehingga Disini pada Petak pertama Atau unit pertama Itu berisi Pelakuan Pelakuan N0 Ulangan pertama Nah Kemudian Yang berikutnya Kita buka Satu persatu Sehingga Sampai unit Kesepuluh Itu terisi Semuanya Disini Nah ini pada Pada petak ketiga Itu N0 Ulangan kedua Kemudian pada Petak kelima N3 Ulangan pertama Petak keenam Itu N2 Ulangan kedua Nah begitu Seterusnya Sehingga sampai Selesai Demikian Selamat Baktikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.